Ratusan masa berunjuk rasa di area perkebunan kelapa sawit PT. R. Sakti Wira Forestama EWF di Desa Sakian, Kecamatan Kumpaulu, Kabupaten Muarujambi. Dalam aksinya, masa yang mengaku warga setempat meminta agar tapal batas lahan HGU PT. EWF segera diukur ulang. Tidak hanya itu, warga juga mendesak PT. EWF memberikan 20% lahan untuk kebun plasma petani. Masa yang mengatasnamakan masyarakat Desa Sakian, Kecamatan Kumpaulu, Kabupaten Muarujambi ini menggelar aksi demo di area lahan perkebunan kelapa sawit PT. EWF di Desa Setempat. Dalam aksinya, pendemo sempat mendirikan tenda dan berorasi menyampaikan tuntutan mereka di hadapan perwakilan PT. EWF. Aksi unjuk rasa ini mendapat pengamanan ketat dari jajaran kepolisian Resort Muarujambi. Ratusan warga tersebut menuntut agar tapal batas lahan HGU PT. EWF segera diukur ulang. Warga juga mendesak PT. EWF segera memberikan lahan sebesar 20% untuk kebun plasma petani yang sejak 18 tahun lalu tidak kunjung diberikan ke masyarakat. Koordinator aksi demo Istaji menuturkan, lahan PT. EWF di wilayah Kecamatan Kumpaulu itu terdapat 2 HGU dengan luas lahan secara keseluruhan lebih kurang 1.500 hektare. Menurutnya, sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Perkebunan tentang Kemitraan Usaha Perkebunan ayat 1, menegaskan perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sedikitnya seluas 20 hektare dari total luas areal kebun yang diusahakan perusahaan perkebunan. Ini kita tuntutan kita untuk mempertegas percepatan untuk tentang tapal batas, penunjungan tapal batas dari pihak EWF. Kalau persoalan yang terjadi di lapangan, udah dari tahun, udah 18 tahun kebelakang, yang namanya 20% yang hak untuk rakyat itu udah pernah diberikan kepada PT. EWF ke rakyat. Sementara itu perwakilan PT. EWF, Bustami mengaku tidak mengetahui apa yang menjadi keinginan dan tuntutan masyarakat pendemo tersebut. Pihak perusahaan menilai bahwa pendemo tidak berwenang melakukan pengukuran lahan perusahaan jika tidak adanya pihak dari BPN. Si demo hari ini kan untuk pihak dari perusahaan ini kan tidak tahu apa keinginan daripada masyarakat dan sistem permohonannya apa. Karena ini cuma hanya dari hasil kesepakatan, hasil berita acara dari kabupaten, dari tim kabupaten, bahwa artinya kalau menurut keterangan dia, pengukuran hari ini. Legalitas standing untuk pengukuran itu BPN. Dan perusahaan tidak bisa tahu. Karena perusahaan pun sampai hari ini tidak tahu tuntutan mereka ini apa. Jadi poin tuntutan dan bagaimana kita meresponnya belum bisa? Belum bisa kita respon karena secara tersurat belum masuk ke kita. Setelah dimediasi oleh pihak kepolisian, akhirnya para pendemo membongkar tenda yang mereka pasang dan membubarkan diri. Pihak kepolisian berjanji akan mempertemukan pihak pemerintah daerah, pendemo, dan pihak perusahaan guna penyelesaian persoalan yang terjadi pada Rabu 18 Mei 2022 besok. Dari Kabupaten Mawarujambi, Nuriko Nusantara TV melaporkan.